Bidang Wina SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin menggelar sosialisasi pelaporan pengelolaan penggunaan dana BOS tahun 2024. Acara sosialisasi yang digelar di Aula Distrik setempat ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dana BOS dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dan teknik yang ditentukan oleh BOS itu sendiri. Kegiatan sosialisasi yang digelar selama tiga hari ini turut melibatkan peserta sebanyak 187 orang dari jenjang SD serta 27 orang dari jenjang SMP yang terdiri dari bendahara BOS maupun kepala sekolah. Untuk tata kelola, pengelolaan dana BOS yang lebih baik dan benar sesuai dengan jenjang BOS. Pesertanya apa? Pesertanya terdiri dari SD, 178 orang, SMP 27 orang bisa bendahara BOS atau kepala sekolahnya. Ya, berurut. Pelaksananya berapa hari Pak? Pelaksanaan, dilaksananya tiga hari. Dan satu hari, dua sesi. Sesi pertama 37, sesi kedua 35. Dari berapa kecematan berapa itu Pak? Dari tiga kecematan. Sementara itu menanggapi adanya sosialisasi penggunaan dana BOS jenjang SD dan SMP, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Irnawati menyampaikan, Dengan adanya sosialisasi ini, maka diharapkan realisasi penggunaan dana BOS dalam sebuah pelaporannya dapat terlaksana dengan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ada. Sehingga hal demikian pun mampu mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Tapin semakin maju dan berkembang. Nah dengan adanya kegiatan ini, mudah-mudahan realisasi penggunaan dana BOS di Kabupaten Tapin ini benar-benar sesuai juknis dan benar-benar artinya dapat diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Mudah-mudahan nantinya kemajuan pendidikan ini akan selalu maju serta berkualitas depannya. Tim Liputan Tapin TV melaporkan Realisasi penggunaan dana BOS Kabupaten Tapin Oke! Realisasi penggunaan dana BOS Kabupaten Tapin Memangkat! Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Hebat! Hebat! Hebat!